Udah mau 50k kan, jadi gak bakal ada apa-apaan lagi Nah, taunya besok kita mau kedatangan dari pesetnya ya Ada yang loko disebelah Halo, welcome back with me and my Civic and we are the Earth Oke guys, jadi gue mau jelasin dulu, ini dia mobilnya Yang kita bakal hancurin di 50k subscriber Tapi sebenernya kemarin gue udah abandoned banget ini mobil ya Udah gue cuekin abis-abisan, sempet gue tendang sampe retak Terus, fender belakang kemarin retak Bumper, waktu itu gue males naikin airsas gasruk Jadi, bawahnya doang sih, untungnya gak retak ya kuat bempernya Nah, terus tiba-tiba kemarin Jadi ini setelah foto ya sebenernya Belum cepet dibahas aja Kotet dateng Kotet dari Deep End dateng Foto-foto, yang di foto itu kemarin Galen Civic FD, gue, Audi TT Alvin, Mini Alvin, Z3 Alvin sama S93 nya Ameng Nah, itu di foto-in semua Sama Jimny, nyusul di foto juga Abis itu, yang paling krusial persiapannya tentu Civic gue Pertama, abis diturut acaranya, toh tentu gak bersih-bersih banget Gue bersihin ya Terus kemesin, akhirnya dicat ulang nih Ini dicat baru kemesin ya Belum dipoles, gak sempet ngeluarin Yang sempet dipoles tuh, bodi, bumper, udah gak baret, sama fender belakang nih Ini udah rapi banget Fitmentnya juga udah jadi lebih bagus Kemarin akhirnya dipotong segini nih Potong kotak Bikin baru, pake fiber biar cepet Jadi sementaraan doang Karena nanti mobilnya mau dipotong-potong guys Jadi tolongin banget buat kalian 50k subscriber buruan Ajar temen-temennya buat subscribe Biar gue bisa hancurin di mobil gitu Jadi udah dirapiin semua Akhir foto-foto tuh kemarin Foto-foto Done Mobil gue udah gak proper jalan Kemarin gue cobain Akhirnya, tadinya mau foto-foto di luar Akhirnya foto-foto di sini Kemarin kita kosongin nih semua Darah banget liat ini kosong ya Terus Akhirnya foto di sini sama gelanya Alvin Karena waktu kemarin foto itu langsung Berarti itu kan 5 mobil sehari 2 mobil di hari sebelumnya Dan 5 mobil di 1 hari yang sama Akhirnya buat ngejar S93 sama Z3 kemarin di Hotel Patra Z3 sama Ini apa sih namanya? Galen sama Civic gue di sini Dan Jimny di Pelabuhan waktu itu Jadi udah pas 5 di sini Apa? 2 di sini Ya pokoknya Galen Alvin sih masih bisa jalan Mobil gue ada Aduh gue serem sih Jadi gak dipake jalan Dan Boleh nih buat Mau yang mau sponsorin gue Airsas Hahaha Tolong dong Ini balonnya gue Beli tuh 2013 Sekarang 2021 udah berapa tahun tuh Udah 8 tahun Jadi Yang kata orang umurnya 5 tahun Jadi gue udah takut banget Udah bonus 3 tahun nih Airsas gue Jadi Kayaknya nanti gue mau ngeganti Airsasnya juga sih Terus Jok Kenapa di standarin? Karena dibeli sama Rizky Gue belum dapet lagi ganti joknya Jadi si Recaro nya udah ngempel di Airsas yang nanti kita update lagi Masih ada tambahan lagi tuh mobilnya Jadi Wah banyak banget guys Jadi tungguin aja Dan ini jok gue jadi akhirnya standar Sisanya masih sama sih mobil gue Dan Boleh dong komen-komen di bawah Gue pake jok apa Tetep Recaro lagi Atau Serta 7 sih gue pengennya Atau pake berat-beratan gitu Biar ada racingnya Sebenernya kayaknya gak cocok sih Kalo pake bright Karena gue pake rectop Terus ya modelan mobilnya begini ya Cuman Gue senengnya bright Ini contohnya Ini ada bright nih Dia tuh Kalo bright tuh lebih tipis ya Dia lebih tipis Sama belakangnya udah karbon Jadi gue kepikiran pake bright-bright begini Nih kuga atau Apa sih ini namanya Nah Pake jok bright begini Apa ini? Lomax Begini Atau Pake Recaro Gue masih galau banget nih guys Dan Ya duitnya juga gue masih pake buat E39 dulu Jadi Ini ditunggu aja Karena Nanti dipotong-potong pun Joknya pasti kotor banget Karena Full abis dipotongnya Nah Ini hint buat kalian Interior pasti kotor banget Karena gue potong Potong apanya Harusnya kalian udah mulai kepikiran sih ya Intinya sampe ke interior-interior nih Kena potongnya nih Gue Pokoknya ini Gak bakal berbentuk Civic FD lagi Gak tau deh jadi apaan Intinya gitu Yang belum dirapiin tinggal sealeran size skirt doang Karena pada ujung-ujungnya Karena ini air sas gak pernah steady Karena 4 titik jadi kadang-kadang miring gini Pas miring gini nih size skirt ketekan Jadi sealernya lepas Jadi gue biarin aja deh Udah size skirt gue diemin Sisanya sih udah dirapih ya Udah mulus nih Kekilap nih yang dibaret-baretin kemarin Disikat sama gue Ngerangin setnya udah rapih semua Jadi udah siap Kalau mau foto-foto lagi udah bisa dulu Sambil nunggu kalian buat Ajakin temen-temen kalian Buat 50k subscriber Dan jangan lupa juga Kita punya 7 Instagram Link ada disini Di follow-follow aja guys Biar rame dan kita bisa semangat juga Kalau kalian udah subscribe ke kita juga gitu Subscribe dan follow Karena konten-konten di Instagram kita tuh 7 Instagram itu berbeda Jadi kalian bisa kepo-kepoin Dan jangan lupa juga marketplace kita Sekarang udah ada di Tokopedia Bukalapak dan ada Shopee juga Kalau Shopee baju doang sih Gitu Oke Terus buat Reminder doang Yang belum liat mesin gue Tuh kan ketekan size skirt gue Oke Jadi Gue jarang Liatin mesin sih Dan gue mau foto sekalian juga nih mesinnya Jadi mesin gue nih masih belum beres guys Belum tuning Dan Si Westgate sama blow offnya Belum Terjain belum maksimal Jadi Ngeboostnya kurang bagus ya Jadi gue Masih pengen rubah-rubah lagi Dan gue pengen haltekin Supaya ini bisa hilang nih Petak sekering Kemarin kita bikin cover Tapi kayak kegedean gitu Dan bentuk turbo Akhirnya Ditongolin lagi si Kampret ini Nanti kita mau Ituin lagi Dan ini gue Karbonin Si tutup sekeringnya Supaya Nemenin si Cover ini Dan turbo gue pake TD05 nih Ini Gue Sengaja buka mesin juga Biar komen juga kalian Menurut kalian Turbonya mending disini aja Atau gue pindahin lagi ke belakang Biar ini kosong banget Pas lagi nanti gue wire tak Gitu Ini gue pengen Abis Kosong gitu Komen aja di bawah ya Guys Jadi ini mesin gue begini Menurut kalian gimana Cukup rapi Atau Harus banyak lagi perubahan Di mesinnya Gitu guys Oke Jadi mungkin Update si fit gue begini dulu Kemarin intinya udah foto-foto Sama kotak dari Jakarta Dari deep end Dan mobil abundant ini selesai Dalam waktu Setengah hari Gue rapihin semua Jadi kemarin Tukang-tukang ke sini semua Mekanik-mekanik ke sini semua Ngerapihin Dan siap foto lagi Udah bersih lagi semua Dan sekarang udah berdebul lagi Tadinya gue mau ngelap-lapin sih Cuman Lagi masa pancaroba guys Jadi banyak lemesnya nih gue Jadi Ini paling gini dulu Jadi Thank you for watching And This is our topic And be the best on earth See you guys Dadah Oke guys Jadi hari ini Kita punya kejutan Buat kalian semua Mengenai Salah satu Dan berbagai macam Produk Andalan kita Line up kita disini Produk massal Yang kita ciptakan sendiri Dan tentunya Kita desain sendiri Dengan pematerialan Yang maksimal Kita langsung cek aja Kayak gimana Hasilnya Kita langsung review guys Ini kita punya produk Dari Saber Dan Earth Tentunya kita mau Akan sedikit Pamerkan disini Tentu maka yuk Kita perenggangan dulu Kita perenggangan Dan Oke Kita coba ya Angkat Dua jari Dibikin satu jari bisa gak guys Gimana Gimana menurut kalian setuju gak nih Guys Ayo lah guys Ayo lah guys Dibikin satu jari udah nih Satu jari Oke Lu kan berhubung berat Lu kan kayak karun beras nih guys Karena gantian gue yang angkat Gue langsung aja Mentang-mentang Gue yang paling kuat disini guys Gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit Bener-bener Luh Keangkat Dan tentunya Kalau kita mau liat Ini adalah line up produk kita Untuk gelang ya Jadi ini center galer Oke Lu puter ke kiri Gue puter ke kanan Satu Dua Tuh Guys Jadi Ini adalah kelebihan dari Duraflake guys Jadi ini bener-bener Elastis Dan tentunya ringan Kenapa kita disini Mengujudkan produk seperti ini Karena satu Kita namanya punya mobil Gak mungkin Luput dari Ceper ya Gasruk Gasruk Ya itu Gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana Yang namanya itu Duraflex Jadi ini adalah buktinya Satu Bukan kita pemain demkul tebal disini Kedua Kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke line-line bumper Jadi kita bukan Bukan hanya menyombongkan Dari lempengan Saja yang bisa dipuntir Karena kalau cuma satu lempengan Itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Kita lihat Aman coy Jadi ini bener-bener Elastis Dan maksudnya Tuh Tuh Ya Guys Jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngertiin lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian masuk Jadi Ini paper tuh sudah merupai Benar-benar dengan Plastik Plastik bawaan publik Dan ringan banget guys Kalau dilihat dari masalah berat Gue berani yakin Lebih berat paper standar guys Makanya disini kita bener-bener Konsen banget Yang namanya produk itu Kita bisa jauh lebih sempurna Dari produk awalannya Buat kalian yang pengen Ambil order Soal body kit kita Kalian boleh langsung aja Cek instagram kita At EARTH UNDERSTORE GERENGESTORE GERENGESTORE Tentunya Tentunya EARTH.SABEN Kalau untuk produk full body kit Namanya EARTH SABER Jadi Kalian bisa kepoin Buat instagram kita itu Dan tentunya DM-DM Pembelian bisa melalui Cicilan Tokopedia 12 bulan 0% Dan tentunya Kedepannya juga kita akan ada Bukalapak Dan kita bakal Info ke kalian Secepatnya Mungkin Produk review dari kita segini dulu Thank you for watching And be the best On Kasia